Kayaknya nih gurunya Akang ini sudah meninggal ya? Iya benar, sudah meninggal Bukan sisi premanismenya ini yang kita lihat Tapi, dan bukan juga sisi ilmu-ilmu hitam ini Tapi apa ya? Orang yang sudah terbiasa di dunia hitam Yang dikonotasi orang jelek pun Mau berpindah atau bertransformasi ke arah baik kok Amara saja mama ya mamayaifs Keas Glad momerasasi Yang diruduche Yang bisa dilegare Amara saja mama ya maya Ya maaf ya lamaya Amara saja Amar saja Kembali Amar saja Minta hai 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 baik kan dengan akang siapa kan nama saya Asep Saipuloh daerah tinggal di daerah mana Pak Mumpuk Garut betul memang saya juga beberapa saat sudah mengikuti ya mencari informasi tentang akang ini sehingga memang ternyata masyarakat juga mendapati apa ya bukan pendapat lah ya mendapat pendapat dari masyarakat bahwa akan ini adalah seorang yang memang tangguh dan ditakuti oleh banyak masyarakat kenapa kan kau bisa seperti itu kan Hai coba boleh ceritakan ya saya bukan yang yang ditakutin sama orang tapi saya punya dendam karena dendam saya seperti ini menjadi orang ya mempunyai ilmu-ilmu apalah gitu ilmu kebal kejadian itu seperti apa Kang sampai akan bisa memiliki dendam terus akan yang juga apa punya ilmu-ilmu hitam ya untuk menjaga diri istilahnya untuk tadi kan agak punya dendam agak mau balas dendam ke orang-orang yang mungkin eh apa ya Hai sebelum jadi jawara gitu ya kenapa coba akan ceritakan kenapa sampai itu ilmu itu didapati Oh ya awal mulanya saya hanya penjual basok di pasar saya berjualan basok udah lama sekitar dua tahunan Hai nah disitu saya udah lama berjualan saya sering dipalak sama preman pasar tersebut saya kasih uang tiap hari Hai ya tiap hari dikasih uang dah waktu berapa minggu kamu kemudian karena saya jualannya enggak rame Hai saya dipimpin diminta uang sama preman tersebut ya dipalak dan saya nggak kasih karena saya nggak punya uang disitu premanya ngamuk jadu gitu ya dia ngancurin roda saya mukulin saya disitulah saya punya dendam akhirnya saya beres-beres roda saya pulang ditanya sama orang tua saya kenapa kamu saya dipalak Pak sama preman pasar kenapa kamu nggak ngelawan saya nggak punya apa-apa Pak kalau ngelawan saya bisa apa-apa ya saya dikasih tahu sama orang tua saya kamu pergi ke daerah sini Hai daerah mana tuh Banten kah atau daerah wilayah Garut juga kah Garut Garut ya di Garut gurunya Akang ini dari Garut ya Garut saya disuruh kesana sama orang tua saya Hai ya ambil ilmu suruh minta ilmu sebutin sama bapak aja kesana pasti dia tahu Oh jadi memang sebelumnya juga orangtua juga pernah terdatang ke sana juga ya orangtua pernah jadi turun-temurun cuman saya nggak mau itu ilmunya nggak mau dapat cuman saya karena dendam saya ingin mendapatkan ilmu tersebut nah setelah beberapa lama ini akan udah yang dirasa sudah memiliki ilmu lah ya sudah memiliki ilmu apa yang akan akan harapkan dari pertemuan dengan Ki Rahma Wijaya ini ya saya bertemu sama Ki Rahma Wijaya saya ingin bertanya Bagaimana saya kedepannya Hai terus itu itu aja ya itu aja atau mau meminta istilahnya solusi atau tapi ada harapan untuk dilepaskah eh ilmu-ilmu itu Oh gini mungkin kita nanti lihat dari alat bantu ya ya boleh kita terawang dulu ya pakai alat bantu kartu tarot Nah itu jadi biasanya alat bantu yang lumayan buat saya lumayan komplikatif ya maksudnya komplit gitu jadi nanti kita bisa lihat perjalanan Kang Asep Saipulo ini gimana nih gitu nah habis itu ketahuan jalannya jadi tadi tadi juga saya lihat memang ini selain dari Jawa Barat juga saya lihat ilmunya ada dari Jawa Timuran juga nih si Akang ini karena belum lagi dia juga banyak musuh ya coba ditanya coba Akang sendiri ilmu itu nggak hanya dari satu wilayah atau pernah juga ke daerah lain terus banyak juga orang-orang yang nggak paham dia cuma tahu dari gurunya cuman saya lihat beberapa dari kayak kawan dari leluhur sih goibnya ini itu ada yang memang dari asal-usulnya kan saya berapa ya interaksi ya nggak ngak ke distrik begitu jadi dia kayak ya pasti ngobrol sama kita juga kayak di daerah Jawa Timur juga dan bukan satu dia bukan satu saat dia udah datang pun udah enggak enggak terima dan energinya ini kuat sekali cuman memang bisa nanti ditanya sama Kang Saipulo ini Asep Saipulo ini pasti dia banyak musuh terus bahkan sebelum dia jadi jawara awal pertama ini dia datangin tempat kemana-mana dia datangin misalnya tempat sini jago apa-apa awalnya nggak mau jadi mereka nih anak buahnya itu pertama nggak terima gitu kelihatan kayak gitu ya gitu nah akan mau langsung kita lihat dari alat-alat bantu ini ya oke ya saya keluarin dulu alat bantunya nih pemirsa kartu tarut disini udah kita siapin nanti akan udah dikasih kita tahu tadi nama orang tuanya kita coba Hai bacain ya Hai coba akan ambil satu kartu aja yang mana aja di dikeluarin ya Hai waduh dilihat dari gambarnya ini mungkin sangat ada aura raja gitu ya Kang ya atau seperti apa Kang ini lu saya lihat banyak banget merah-merahnya ini gimana nih pandangannya Kang jadi disini kelihatan sekali awal mula dia mencabut kartu memang bener ini dari pola komunikasi nah ini pemirsa bisa lihat kartu the lover nah the lover ini pemirsa ini awal komunikasi awalnya dia nggak mau bener ya berarti ya dari cerita ini ya Kang ya dia ini dia nggak mau yang namanya melakukan hal tersebut gitu mau jadi preman ini bukan pilihan dia sebenarnya gitu tapi ternyata dia masuk di zona yang nggak bisa balik lagi nih ceritanya gitu nah padahal sebelum dia mau jadi seperti gambar raja ya gitu kekuatan yang punya apa ya kayak gitu awalnya susah bahkan disini kelihatan dari roda-rodanya segala macem gitu nah cuman untuk di belakang ini banyak sekali yang mau menggantikan peran diri dia gitu peran dia nah untuk ini the hero pen ini artinya organisasi keorganisasian ini nah kita lihat untuk solusi dari dia ya menggantikan maksudnya atau maksudnya menggantikan posisinya dia sebagai preman ka disitu atau organisasi ini mengajak mengajak dia untuk bergabung bukan maksudnya si orang ini kan punya sebuah tempat pasar lah ya dibilangnya penguasaan itu kan sudah terkontrol atau terorganisir maksudnya jadi orang ini iri gitu loh padahal dia pun jadi preman itu nggak yang notabene tiap hari minta justru bagus saya lihat gitu malah kayak apa ya lebih kayak terorganisir yang lebih baik gitu justru malah kayaknya nih karena saking dilihat enak uangnya banyak atau apa padahal bukan kerjaan itu sih saya lihat gitu ya dari ini orang ngeliatnya ada pergerakan organisasi yang bagus dikelola di tempat itu berarti masih ada sisi baiknya walaupun akang ini seorang anggota ormas juga ini itu juga gitu loh dia termaksud lumayan lah gitu padahal dia nggak cuman memat apa bukan mematpat ya maksudnya hanya berharap dari tempat itu aja justru dia saya lihat karena mengingat karena mengingat jeripayah dulu ini saya lihat gitu tapi nah ini banyak nih orang-orang yang menginginkan posisi dia kayak gitu nah ambil satu lagi Kang kita coba bacain solusi lanjutannya ini solusi awal nih coba ambil satu kartu Kang ini ke bebas yang mana aja boleh disini boleh disitu Hai nah Hai jadi kalau bisa saya lihat nih tadi ini pemirsa Hai nah tuh bener kan ke depannya Hai nah sebenarnya dengan dia datang kesini itu tujuan dia baik menunggang kuda menjeripaya capek dia hidup seperti ini sebenarnya seperti itu makanya ini dia mau mengambil keputusan cuman karena disini tergambar sangat jelas di ini gaib Hai kayaknya nih gurunya akan ini sudah meninggal ya ya bener sudah meninggal jadi Hai dia ini sebenarnya mau melepas bener nggak ya tapi cuman nggak ada gurunya karena yang kan harus melepas terus sama gurunya lagi karena jadi ada persimpangan yang sangat baik nih hitam putih dia sendiri islanya ya ada pilihan Oh pengen memilih ke jalan yang baik sebenarnya nah Hai memang enggak susah memang enggak mudah ya melepas sebuah ilmu apalagi udah kental banget di di badan dia kalau dari pandangan Aki sendiri nih Aki eh kalau untuk melepas itu kayak sulit apa tidak untuk akal ini eh dari dari niat awal jadi payah Hai jika itu memang sudah ditaktirkan saya rasa sangat dipermudah karena alam semesta ini Hai ya kita diajarin sama leluhur dan istilahnya tetua-tetua kita ini kan untuk menanamkan budi sementara kan jaman sekarang ini kan kurang sekali nih pendidikan budi saya rasa sangat mudah solusi awal untuk menghilangkan ilmu si akang asep saipulo ini mungkin akang bisa berendam ditempuran dan setelah berendam ditempuran akang bisa sediain nanti bisa dicatat ya akang bisa dicediain nanti saya kita kasih catatan Biasanya disediain kantil terus daun sirih habis itu sama daun pandan dan daun pisang tapi daun pisangnya yang ada kedepongnya jubukan cuman daun pisang aja Nah itu dipotong-potong dimasukin satu kendi nah kendi itu akang eh ikat pakai muri habis itu akan bilang Ya Allah berkahilah aku putuslah ilmu ini bahwa engkau lah raja dari raja maha raja maha pengasih maha pengnya yang terberkatilah Ya Allah atau kembalikanlah Ya Allah Nah setelah itu kalau memang akangnya muslim yaudah balik lagi lah bertobat lah tapi kan memang bukan hak saya juga namanya kan kita juga mau lah ya pasti ya deh ya kita mau ke arah yang baik lah ya betul kan dilihat dari 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 gambaran alat bando tarot ini jelas sekali dia mau niatnya baik alurnya pun eh dari awal sampai akhir akhirnya dia dengan kesulitannya bangkit dan akhirnya dia pun mau berubah menjadi lebih baik ini ada satu sisi yang saya kaget banget gak ada dia niat untuk jadi ya dibilang preman atau penguasa buat jahat gitu loh nggak kayak awal sebelum dia digantiin nih gitu loh istilahnya dia jadi dulu jadi raja raja sebelumnya nyusahin rakyat lah istilahnya tapi abis itu digantiin sama raja nih rajanya emang nggak kayak gitu gitu itu yang saya gimana ya gitu oke banget gitu Kang menurut Akang nih Kang eh setelah mendapat penjelasan dari Aki ini Kiramawijaya ya Kiramawijaya Akang eh memiliki hasrat ingin melepaskah benar-benar gitu iya saya ingin melepaskan semua ilmu-ilmu saya saya ingin menjadi orang biasa lagi lah seperti sediakala bersih lah ya murni dari ilmu-ilmu hitam padahal dia ada debakat dagang juga sebenarnya gitu iya betul nah berarti nanti setelah Kang ada disini mungkin apa yang jadi solusi memang nggak mudah pasti saya bilang memang nggak mudah tapi bisa dijalani ya dengan kita punya komitmen kedepannya pasti lah jelas-jelas bisa lah kira-kira kayak gitu gimana Kang ada ternyata Kang ini selain ada sisi menurut orang ditakuti tapi Kang pun memiliki sisi baik lah ya tadi apa mau ya istilahnya berkruti organisasi juga ada bisa ya jadi di pasar ini Kang bukan hanya sekedar mencari uang tapi membantu mereka untuk mengamankan lah gitu ya saya lihat juga bisa ditanya si Kang dia nyapu nyapu juga gitu dia bersih-bersih tempat itu jadi memang disistemkan kayak pengamanan deh ini memang jadi sistemnya sementara kan bisa kelihatan ya dia cuman cerita hanya sedikit misalnya low profile gitu loh gitu sementara saya lihat dia kayak menutupin kebaikan dia ini gitu oke Kang kalau gitu terima kasih untuk waktunya Kang mungkin nanti akan ada pertemuan-pertemuan lagi kalau memang Kang seperti tadi yang diramakan untuk ada perpindahan lah ya antara hal-hal ya istilahnya melepas ilmu-ilmu ini gitu ya pasti juga nanti kita kasih catetan untuk akan melakukan pelepasan ilmu itu dan kita juga pasti pantau bisa lewat terima kasih atas waktunya semoga apa yang menjadi pertemuan kali ini menjadi lebih positif lah ya positif buat pemirsa juga mudah-mudahan bukan sisi premanismenya ini yang kita lihat tapi dan bukan juga sisi ilmu-ilmu hitam ini tapi apa ya orang yang sudah terbiasa di dunia hitam yang dikonotasi orang jelek pun mau berpindah atau bertransformasi arah baik begitu kan terima kasih Kang ya 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 ya